Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali teman-teman pecinta otomotif khususnya untuk teman-teman sesama pemula dan pastinya para pengguna mobil timur DOHC di video kali ini kita akan membuka dinamo stater karena terindikasi dinamo staternya ini lengket ya teman-teman dinamo stater itu letaknya di bawah sini di sini dia di bawah throttle body jadi kalau di stater dia hanya bunyi cetak-cetak saja untuk melepas dinamo stater ini kita melepas dua dua baut di depan ya teman-teman dua baut di depan satu baut di bawah jadi semuanya ada tiga baut untuk yang di depan kita melepas baut yang ini nah ini ya teman-teman dua baut ini 12 dengan kunci 14 nah ini penampakan dari bawah ya teman-teman untuk yang di bawah ini kita melepas baut yang ini ini ya teman-teman bukan yang ini tetapi yang ini nah setelah ini terlepas sebenarnya dinamo stater ini sudah terlepas ya teman-teman tetapi kita belum bisa untuk menariknya keluar karena dinamo stater ini di depan sini ada ujungnya lagi ada ujungnya yang terhubung ke flywheel atau yang sering disebut dengan roda gila makanya kalau untuk melepas dinamo stater ini apabila baut yang tiga sudah terlepas itu untuk membawanya keluar kita harus mendorongnya ke belakang mendorong ke belakang dulu supaya ujungnya ini terlepas baru bisa kita tarik keluar nah oleh karena itu kita harus membuka ini besi sokong jadi kita lepas dulu besi sokong karena kalau besi sokong ini tidak kita lepas dinamo stater ini tidak bisa kita kita dorong ke belakang karena terhalang dengan besi ganjal ini besi sokong ini nah besi sokong ini yang kita kita buka lagi dengan baut eh dengan kunci 14 juga nah ini besi sokongnya sudah saya lepas ya ya teman-teman berarti ini dinamo stater ini sebenarnya sudah bisa kita lepas dengan cara menarik mundur tetapi di sini ada satu konektor lagi konektor di selenuitnya ini ini dia bukan berbentuk soket tetapi dia dibaut ya teman-teman jadi ini juga harus kita buka ini konektor yang dibaut ini ini dengan kunci 12 nah ini baut konektor jadi dia tidak memakai soket ya teman-teman nah udah setelah sekunnya kita lepas agar baut penguncinya ini tidak hilang kita pasang lagi disini nah ini sudah terlepas semua ya teman-teman baut utama 3 sudah dilepas setelah itu baut soket yang ini udah dilepas dan besi penyokong sudah dilepas berarti ah dinamo stater ini tinggal kita tarik ke belakang dan dia terlepas nah ini dia oke mari kita keluarkan seperti ini kondisinya waduh sudah seperti ini ya nah ini ya teman-teman setelah saya bongkar begini penampakan dalamnya luar biasa dan yang paling fatal ini nah kita lihat ini arangnya ini enggak seragam ya teman-teman nah ini dia yang saya sebut nyangkut jadi kalau semuanya kalau tidak semuanya ini empat-empatnya ini terkonek jadi dinamo stater itu tidak akan kuat untuk berputar nah ini kita lihat yang ini tidak muncul ke depan yang ini hanya satu yang muncul ke depan Hai nah kondisinya pun sangat-sangat memprihatinkan ini adalah akibat dari banjir kemarin jadi kemarin itu pulang ada hujan lebat banjir nah seperti inilah jadinya jadi ini akan saya coba untuk bersihkan terlebih dahulu terus kita segarkan semua per-pernya agar arangnya ini enggak macet lagi ya teman-teman nah ini hanya satu yang bagus nah ini tengoknya di belakang ini ini masih ada sisa di belakang tapi tidak mau maju ke depan nah ini nanti akan kita bersihkan dan kita coba untuk menormalkannya kembali nah ini sudah dibersihkan semua ya teman-teman semua sudah saya bersihkan jadi tidak ada lagi bekas-bekas karat sisa banjir yang kemarin yang ini sudah dibersihkan ini juga sudah bersih semua sudah saya bersihkan ini sudah bersih dan sebelumnya saya mohon maaf karena proses pembersihannya saya tidak membuat rekaman videonya ya teman-teman karena saya membersihkannya pelan-pelan jadi kalau di rekam durasinya bisa sangat panjang nah ini yang paling penting nah ini sudah saya bersihkan saya bersihkan dan sudah saya normalkan kembali nah jadi sudah tidak nyangkut lagi ini juga sudah tidak nyangkut lagi pernya sudah bisa main dan ini sudah saya solder karena kedapatan sewaktu kita bongkar ternyata ini solderannya lepas jadi api antara nyambung dan tidak jadi semua sudah bersih oke berarti sekarang tinggal kita kita Rangkai Kembali haha hai 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 I selamat menikmati nah sudah bulat kembali ya teman-teman semua sudah dipasang sudah oke berarti tinggal kita tes sebelum dipasang ke mobil oke oke teman-teman berfungsi ya jadi untuk pengetesan yang tadi itu yang untuk terminal negatif yang untuk ground itu kita langsung ke body ya teman-teman ya nah makanya tadi posisinya seperti ini untuk ground untuk arus negatif itu langsung ke body sementara yang tadi yang disini nah seperti ini ya teman-teman nah ini ada tiga jadi cara pengetesannya tadi itu yang saya hubungkan ke arus positif aki itu yang ini yang ini nah yang ini yang saya hubungkan ke positif aki setelah itu baru saya hubungkan yang tadi yang yang saya hubungkan ke positif aki itu saya hubungkan lagi ke sini yang tempat soket ini nah seperti ini nah seperti ini dia hidup nah seperti ini dia hidup jadi ini yang ketiga-tiga ini ini semuanya posisinya api ya teman-teman jadi tidak ada untuk arus ground disini yang ini ini untuk yang ini ini yang ada kabelnya ini ini untuk dinamo stater yang ini ini untuk selenoid dan yang ini yang ada soketnya ini yang ada tempat soketnya ini ini untuk api dari kontak dari kontak stater jadi begitu kontak stater dihidupkan api ngalir kesini jadi ini tiga-tiganya untuk api sementara yang ini nah ini ini sebenarnya tidak seperti ini ya teman-teman ini ini di apa istilahnya sudah di oprek ini karena keadaan dinamo stater mobil saya jadi kesimpulannya disini ini semuanya terminal untuk api satu tips dari saya sebaiknya kita menambahkan membuat tambahan kabel ground ya teman-teman tambahan kabel ground dari negatif aki itu langsung ke baut dinamo stater karena di dinamo stater ini ini tidak ada soket khusus untuk ground untuk terminal negatif oleh karena itu kita memang perlu untuk menambahkan kabel ground tambahan dari negatif aki langsung ke baut bodi dinamo stater dan setelah ini kita tinggal memasang dinamo stater ini kembali ke tempatnya oke ini sudah terpasang ya teman-teman baut sudah terpasang di atas pun sudah saya pasang soket soket yang pakai baut sudah saya pasang ini juga sudah dan besi sokong pun sudah saya pasang mohon maaf proses pemasangannya tidak bisa saya rekam karena sangat sulit untuk mencari tempat untuk meletakkan kamera di bawah sini teman-teman yang jelas semuanya sudah terpasang soket soket semua sudah kita lanjut ke atas untuk mengecek sekali lagi di atas bautnya juga sudah saya pasang dan sudah saya kencangkan ya teman-teman nah itu bautnya sudah terpasang dua-dua dan yang sebelah sini ini sudah saya tambah untuk jalur ground ya teman-teman ini jalur ground tambahan langsung ke baut dinamo starter ini yang langsung dari terminal min aki ya teman-teman ya berarti semua sudah terpasang ini soket TPS sudah soket ISC juga sudah dan soket untuk di kunci untuk ke kunci kontak yang dari kunci kontak ke dinamo starter juga sudah terpasang dan terminal positif aki juga sudah saya pasang berarti tinggal kita tes untuk men starter mobil oke kita starter mobil hidup ya teman-teman oke berarti berhasil ya teman-teman nah starter sudah hidup dengan sempurna demikian video tutorial saya untuk mengenai perbaikan dinamo starter yang macet mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh